Intro Anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kota Serang, Encop Sopia, mengajak masyarakat agar menanam tanaman obat atau apotek hidup di pekarangan rumah. Dengan demikian, rumah warga menjadi asri dan indah, serta memiliki manfaat bagi kesehatan. Encop Sopia mengatakan, jika di rumah warga ada apotek hidup, maka warga dapat mengkonsumsi tanaman obat yang tidak memiliki efek samping negatif pada tubuh. Ajakan itu disampaikan Encop Sopia saat menggelar reses masa persidangan ketiga, Tahun Sidang 2021-2022 di Kampung Kaloran Kidul, RT 03 RW 06, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Senin 1 Agustus 2022. Dalam reses itu, Encop Sopia mengatakan bahwa saat ini warga Kota Serang sedang menjalani program Kampung Resiklan Aman, yang merupakan program strategis pemerintah Kota Serang. Dalam lomba tersebut, masyarakat diminta untuk menghias kampung mereka agar tampak bersih, indah, dan aman. Namun, menurut Encop, tanaman yang ditanam tidak harus bunga dan tanaman hias, melainkan juga tanaman obat atau tanaman bumbu dapur, sehingga lebih bermanfaat. Misalkan, PFC minta tanaman atau tim hidup ke dinas pertanian provinsi. Nah, siapa yang menerjuangkan? Bapak, bikin suratnya, saya yang mengawal. Nah, kalau begitu kan kita harus menghiasungan dan dikatakan, yang mempulai tinggi itu dibangkit, tapi mungkin tidak seluruhnya gitu. Jadi, masyarakat bisa saja menangang di depannya, dan di depan, jadi cantik. Dalam kesempatan itu, Encop Sopia, yang merupakan kader Partai Gerindra, juga menjelaskan bagaimana peran dan fungsi anggota DPRD, serta apa maksud dan tujuan dari reses yang digelar rutin tiga kali dalam setahun. Menurutnya, makna reses adalah waktu menjaring aspirasi masyarakat. Masa reses juga bisa diartikan sebagai masa silaturahmi. Kita dikasih kesempatan selama 8 titik, 8 titik muter di kota Serang. Kota Serang itu terdiri dari 1.800 TPS, kalau kita datangin per TPS itu 1.800 TPS. Nah, dari 1.800 TPS itulah, kemudian kita bagi kapan yang didatangi. Maka ini, kan pula jalan kering, ini kundi-kundi, ini balik-balik di Kaloran Kidul. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga kemudian menyampaikan aspirasi kepada Encop. Oni Saroni, Ketua RT 03 RW 06, Kampung Kaloran Kidul, Kelurahan Lontar Baru mengatakan, menjelang hut kemerdekaan RI tahun 2022 ini, warga ingin menghiasi kampungnya dengan mengecat gang dan jalan lingkungan. Selain itu, warga ingin mengembalikan sarana olahraga yang sebelumnya beralih fungsi. Karena itu, Oni meminta Encop Sophia untuk bisa membantu merealisasikannya. Kalau berbicara apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, yang pertama mungkin, ya, si jilat sudah menyampaikan, memang ingin membuat satu tangan-tangan yang sifatnya hormatnya. Kemudian dari kami pun ingin, apa, dalam waktu dekat, kebetulan sekarang dalam rangka memperingati Republik Indonesia, kami rencana itu akan melaksanakan kegiatan keindahan wabia khusus di Kaloran Kidul, wabia khusus. Rencana kami mau cek di luar-luar, sehingga nanti yang ini sebagai sentral poin daripada warga Kaloran. Sementara itu, Ketua RW 06 Budimanan menyampaikan aspirasi warga yang sering terkena banjir, lantaran renase di kampung mereka buruk, sehingga ketika hujan lebat turun, wilayahnya kerap kebanjiran. Kegiatan hari ini, reses bersama dengan masyarakat di Kota Serang. Ada pun masukan-masukan dari reses pertama tentang jalan lingkungan. Jalan lingkungan, terutama kemarin mereka sudah mengucapkan terima kasih, kita kawal, ya, jalan lingkungan. Kemudian, drenasenya nampaknya yang mesti diinikan, drenase. Dan kemudian masyarakat mau berpartisipasi, membuat resik aman di lingkungannya dengan cara penanaman apotek hidup. Mungkin mesti dikawal, mesti dikawal bagaimana dari dinas pertanian bisa mendistribusikan pohon-pohon atau apotek hidup untuk masyarakat lingkungan. Sehingga cantik dan juga sehat, kira-kira gitu. Kenapa pemilihnya di sini, Kaloran? Pertama, di Kaloran ini memang banyak saudara saya ya, secara pribadi. Terus yang kedua, memang saya kira banyak hal yang mesti diperjuangkan di Kaloran ini, terutama mereka lagi fokus pada giat seni budaya, sadar wisata, dan apa resik aman, masyarakat resik aman.